Intro Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengeklaim bahwa Indonesia kini dihormati dan menjadi panutan oleh banyak negara di bidang pertahanan. Hal itu terjadi karena ada beberapa negara yang ingin meningkatkan kerjasama pertahanan dengan Indonesia baru-baru ini. Ketua Umum Partai Gerindra itu mencontohkan, ada beberapa negara yang ingin mengirim perwira dan bintara mereka untuk dilatih di Indonesia. Dan juga tadi saya laporan dengan beberapa negara yang minta meningkatkan kerjasama pertahanan dengan kita. Mereka ingin mengirim perwira-perwira dan bintara-bintara mereka untuk dilatih di Indonesia. Dan mereka juga minta kita ke negara mereka untuk melatih pasukan mereka. Ini sangat berkira juga menunjukkan Indonesia terus dihormati dan menjadi manutan banyak negara, terutama negara-negara Afrika. Selain itu Prabowo menyebut, hubungan kerjasama pertahanan ini merupakan salah satu topik yang dilaporkan kepada Presiden Jokowi pada pertemuan hari ini. Ia juga melaporkan soal perkembangan industri pertahanan yang menurutnya memiliki kinerja yang baik. Seperti PT Dirgantara Indonesia, yang kini mampu memproduksi 8 pesawat CN-235 dalam setahun, yang sebelumnya hanya 2-3 pertahun. Prabowo mengungkapkan bahwa hal itu merupakan hasil dari revitalisasi dan reformulisasi prosedur kerja di perusahaan tersebut. Ini tentunya membesar pengajian kita, dan saya dorong terus industri pertahanan kita supaya lebih efisien, lebih produktif, lebih inovatif, dan tidak malu-malu kerjasama dengan siapapun yang bisa membawa diri tambang bagi kita. Terima kasih telah menonton!